Intro Akhirnya ketemu lagi di episode kedua LLG Pots Lalu di episode pertama kemarin itu kita masih pake nama LLG Podcast Sekarang di episode kedua ini dan seterusnya kita bakal pake nama LLG Pots Yoi Episode kedua ini kita bakal bahas apa Nelik? Nah mendingan sih mana enaknya kita ngebahas game-game apa aja yang lagi kita mainin nih akhir-akhir ini Boleh, gue takut Kalo lu apa nih? Gue lagi nyobain main PUBG, agak telat sih sebenernya kalo belum nyobain ya Karena sebelumnya kan gue tuh mainnya Mobile Legends, kalo gak COD Mobile Terus gue kepo-kepo gitu kayaknya PUBG kenapa gak gue coba, kayaknya gue coba Kemarin tuh gue pernah sempet nyobain Minecraft Minecraft Pocket Edition ya, terus sama FF Free Fire Free Fire Eh kenapa ya pak? Ya itu tuh game battle royale yang apa ya, gak real gitu menurut gue tuh terlalu fantasi Wait, 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 wait Terlalu fantasi Enggak, mending lu coba dulu deh Karena kalo menurut gue Free Fire tuh gak seburuk itu men Kenapa? Gak seburuk itu Sekarang gini deh kalo misalkan lu pikir Free Fire kan sama kan sama PUBG Iya sama-sama game battle royale Battle royale juga Terus chicken dinner buyah Iya kan Nah kalo di Free Fire ini gue sukanya adalah Jadi tiap karakter itu punya kemampuan spesial masing-masing man Ada yang bisa nge-heal Terus ada yang punya damage senjata yang lumayan sakit Terus Ada yang movementnya itu cepet gitu kan Dan secara gak langsung ini tuh hampir mirip-mirip kayak main RPG gitu Game role playing gitu Nanti dulu nih Lu main Free Fire karena karakternya punya kemampuan spesial Yeah Lu mending main Mobile Legends pak Ketahuan skillnya beda-beda Lu main battle royale terus tiap karakter punya kemampuan spesial Aduh Lah daripada PUBG Daripada PUBG gak bisa ngapa-ngapain men Orang lu cuma nembak doang Lu cuma nembak, nge-pro, nembak, nge-pro Justru itu Mana serunya Eh justru PUBG itu bikin semuanya rata Jadi tergantung skill para pemainnya sendiri Jadi gak ada tuh yang Ah lu karena pake karakter ini aja Makanya lu jago Tuh gak ada pak Semua tuh standartnya sama Jadi skill yang berbicara Oke balik lagi ke tujuan lu main game kan Tujuan lu main game itu kan Untuk mendapatkan pengalaman bermain yang imersif gitu Sekarang kalo misalkan lu Cuma kayak gitu-gitu aja Ya dimana lu mendapatkan pengalaman itu Main PUBG gitu Ya enggak lah Main PUBG tuh gimana ya Lu tuh berasa bener-bener lu tuh into the game Lu berasa ada di dalam permainan Karena itu real banget Dibandingkan Free Fire gitu Kayak Misalnya lu naik Naik mobil sport Terus lu jalan di sawah gitu Come on men Itu gak Aduh Deli banget sih gue tuh Pemainan bocah banget Free Fire tau gak Apalagi kalo kita ngomongin grafis nih Lik ya Meskipun nih Mungkin buat beberapa orang gitu Beberapa player itu gak terlalu penting Grafis game Tapi buat gue nih penting Lik Karena sampe sekarang nih kalo lo mau tau ya PUBG Mobile itu masih jadi pelopor game battle royale nih Yang masih mempertahankan grafis yang lebih detail nih Dibandingin sama game-game yang lain gitu Apalagi Free Fire gitu loh Nah kesenjangan ini nih Antara PUBG sama Free Fire Yang bikin Free Fire tuh sering banget dibully Sama playernya PUBG Lik Iya emang sih Free Fire emang grafisnya sedikit di bawah lah Sedikit ya di bawahnya PUBG Dibawah-dibawah aja Gak mau kalah dong Gak mau kalah Gak mau kalah Banyak dibawah-dibawah Udah Cuma kan Cuma kan Apa Dia gak terlalu makan banyak memori pak Mau lo pake HP yang sekentang apapun Masih bisa Masih bisa main gitu loh Bocah-bocah masih bisa main Lu Lu Spado masih bisa main gitu Ini kan yang namanya Apa Mengedepankan Kebersamaan gitu loh Iya gak sih Itu sih Apa ya Ini emang last classnya Pemain-pemain Free Fire aja nih ya Mengedepankan Kebersamaan Apa Eh Lu masuk-masuk gang juga ya Orang main PUBG tuh banyak Gak usah sosok membawa kebersamaan Dan segala macem deh lu Lu masuk gang Masuk sekolah tuh yang main PUBG banyak Lik Tapi main Free Fire lebih banyak Lu ke sekolah-kolah Ya kan Lu liat adik-adik lu Lu liat saudara lu Lu liat Di pinggir jalan Orang-orang pada main Free Fire Gak juga PUBG Mobile Boleh deh boleh Memori lu Eh memori PUBG gede tuh Tapi memori FF cuman 430 MB Gak bakal makan memori Jadi semua orang tuh bisa mainin Nah kalo PUBG nih ya Ukurannya tuh 1,8 giga Buset kuota lu Kebuang sebulan itu Buat download 1,8 giga Enggak tuh Belum update-nya PUBG gede ya Justru dengan kapasitas lu yang segitu ya Filenya Itu sesuai lah Berarti kan sama grafik lu Ya mungkin sesuai juga sama selera-selera para pemainnya gitu kan Yang kecil-kecil aja gitu Yang receh-receh aja Kalo PUBG kan Jelas Mereka tuh mencari game Yang emang realistis Yang emang mereka suka Dan itu terbayar dengan file 1,8 giga Jadi balik-balik ke selera sebenernya sih Emang sih ya Tapi Ya PUBG berarti gak merhatiin Orang-orang atau player-player mereka Yang HP-nya kentang gitu Kalo Free Fire kan HP lu mau realme Yang paling kecil juga Masih bisa mainin gitu loh Udah gitu nih Servernya nih Servernya Free Fire itu kan lokal Indonesia Gue jamin pasti lebih cepat sama stabil Lu mau main dimana aja Iya Yaudah Mungkin emang dari segi apa ya Yang namanya kelancaran bermain gitu Emang Free Fire runggu lah Gue akuin Karena PUBG tuh sering banget Yang namanya nge-lag-nge-lag Pingnya tinggi gitu Tapi ya tetep sih Kalo gue sih tetep memilih Game yang menurut gue tuh realistis Jadi gue gak mau yang terlalu-terlalu Apa ya Berhayal banget gitu loh Yang sesuatu yang gak mungkin banget Terjadi terus gue mainin Kecuali Mobile Legends ya Iya sih emang realistis Cuma kan Ya mah asa game Battle Royale ada pintunya Emang mau selatu rahmi Iya Hai Lu punya rumah gak? Lu punya rumah gak? Punya Ada pintunya gak? Ada Yaudah realistis gak berarti? Realistis Cuma kan suasananya kan lagi perang Lagi perang Lagi war Masih ada pintunya Emang gak sempet hancur tuh pintunya Ya udah Dari segi banyak perbedaan Tapi ada lagi yang sama League Seben Relic Selain kita sama-sama game Battle Royale ya Kita ini sama-sama memulai pertempuran dari pesawat Yang nantinya kita bakal turun tuh di map Dimana terserah lu yang lu suka tuh Iya Bedanya kalo FF ya Kalo FF terjunnya keren tuh pak Pake selancar tuh Parasut dulu Iya kan Eh selancar dulu Sorry selancar Abis itu baru parasut Jadi gak langsung parasut gitu Iya gue kan tentara langsung parasut Emang gak ada tuh tentara pake selancar Emang lu mau freestyle Eh le gila Iya sih walaupun pake papan selancar Cuma ya Lu tau sendiri Lu nonton gak Youtube Rewind tahun 2019 Ada Free Fire Boss Iya elah Tapi gue tuh emang suka banget sama Indonesia League ya Jadi gue gak peduli tuh sama Youtube Rewind yang luar-luar ya Karena gue cinta Indonesia Lalu jangan salah lu Gue juga cinta Indonesia Di Free Fire ada tuh hero namanya Jota Apaan Itu Jota Slim Artis Indonesia lu gak tau ya Emang ada Jota Slim? Ada pak Iya Ya lu mesti main Lu mesti main Boleh 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 Nah ngomongin realistis juga nih Leaguenya Dari segi senjata nih Walaupun jumlah senjata PUBG sama Free Fire tuh gak jauh beda gitu Tapi kalo lu nembak Lu cobain deh Proses recoilnya menembak Dari scope nya PUBG itu terasa lebih realistis League Iya Lu cobain Gue yakin lu bakal pindah ke PUBG Oke nanti dah gue cobain main PUBG Sekarang gantian dong man Lu yang main FF Nah di FF itu soalnya ada Sistem auto aim Jadi lu gak perlu susah-susah Nyari musuh lu ada dimana Lu cuma naruh crosshairnya itu ke musuh Nanti crosshairnya itu bakal ngelok Kemana pun musuh lu gerak gitu Jadi lu gak perlu susah-susah buat Buat nembak Buat ngarahin aimnya Tapi ini League ya Di luar dari segi apa ya Tampilan Kayak tadi kita ngomongin ukuran file Sebenernya untuk segi gameplaynya itu Alurnya sebenernya sama ya Sama-sama game Battle Royale tuh kita Yang namanya turun dari pesawat Turun ke map Terus kita ngeloot Terus kita war Sampai akhirnya kita menang Jadi yang paling terakhir bertahan gitu kan Iya jadi ya Kita gak usah debat-debat lagi nih man Kita hampir kesimpulannya aja lah ya Kita damailah Sebenernya juga ya balik lagi ke selera Leaguenya Sama kayak baju gitu kan Lu suka pake kaos Gue misalnya suka pake singlet Atau pake kemeja kan Masing-masing selera Gak bisa dipaksain ya kan Lu suka cewek rambut pendek Gue rambut panjang Gak bisa dipaksain ya kan Jadi kalau misalkan Kalian mencari game yang realistis Tadi kayak yang dibilang-bilang si Arman tuh Dibahas-bahas Arman realistis Kalian bisa main PUBG Bisa banget Seru-seru Tapi kalau kalian Kalau kalian main yang lebih happy Mau yang lebih Interaktif Yang lebih kayak RPG gitu kan Role-playing kalian milih main Free Fire Itu balik lagi ke kalian Sebagai gamers Untuk memilih game yang kalian mainin Bener banget Yaudah nih karena kita udah damai ya Karena kita udah balik lagi ke selera Gue bakal cobain main Free Fire Tapi kalau gak enak di game ya Awas Lu harus traktir gue buka puasa Apapun yang gue minta Awas Lu jangan gue doang Gantian kali Kalau gue coba PUBG nih Gue coba PUBG Kalau emang misalkan gak enak Lu traktir gue buka ya Iya Gue jamin PUBG tuh lebih realistis Jadi berantem lagi nih Gak kelar-kelar Yaudah guys Kalian nih Team Free Fire Atau tim PUBG Kalian tulis aja di kolom komentar Dan sebutin apa Alasan kalian milih Salah satu game Dari Battle Royale ini Kayaknya kita harus pamit Undur diri Gue klik Gue Arman Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dalam LLG Pots Bye Sub indo by broth3rmax